oke guys jadi kali ini aku mau bikin resleting jepang memasak resleting jepang di lengan baju jadi ini lengan bajunya pola lengannya dan ini resletingnya ini resleting tersembunyi atau resleting jepang ya baik pertama-tama ini aku perkenalkan dulu ini pola celengannya kita obras dulu kiri kanan di bagian kampungnya kemudian kemarin ada yang menanyakan untuk lipatannya selebar mana dan ini lipatannya kalau lipatan ini sudah aku serikat seperti ini jadi nanti seperti ini dan jadi besar lipatannya saya bikin disini sekitaran 3 cm ya ukuran 3 cm untuk lipatannya dan aku sudah serikat langkah pertama kita jahit dulu untuk lengannya kita tinggalkan dulu dari ujung lipatan ini yang lipatan ini nanti lipatan jadi dari ujung lipatan jadi kemari kita ukur sekitaran sekitaran 6 atau 17 inci ya bulat 17 cm ini karena lengannya terlalu pendek saya bikin sebagai contoh aja kita jahit seperti ini kita jahit sebesar 1 cm untuk kampungnya ya sudah sudah seperti ini ini nanti ini nanti sesuaikan dengan panjang lengan teman-teman ini biasanya kan kalau ini kan terlalu pendek sebagai contoh aja ini kan terlalu pendek ini panjangnya sekitaran 38 cm jadi kalau lengan teman-teman nanti kan mungkin ada lebih dari situ panjangnya nah selanjutnya kita akan pasang resletingnya ini pun resleting terlalu panjang nanti teman-teman bisa sesuaikan resletingnya mau yang pendek ataupun pempanjang bisa kalau yang panjang bisa nanti dipotong oke baik selanjutnya kita tukar untuk sepatunya dulu kita jadikan sepatunya dari sepatu jahit biasa menjadi sepatu resleting kita tukar seperti ini oke sudah ketukar nah selanjutnya ini kita jahit posisi kain lengan seperti ini ya dari bagian luar dari bagian dalam dari bagian yang tidak bagus kemudian disini kita paskan di lipatan ini kita jahitnya ini batas resleting disini nah kita jahit dari batas resleting ini posisi resleting yang rail yang nampak ini akan menghadap ke atas seperti ini menghadap ke atas nah ini nanti yang tidak terlihat seperti ini oke baik dan posisi batas resleting disini nah disini ada kalau teman-teman melihat resleting nanti ada batasannya disini nah kita jahit batasnya ini ya nanti tutup resleting kan nanti disini sampai jadi baik kita jahit dulu seperti ini nah ini karena saya sepatunya sebelah yang sebelah kiri maka posisinya saya jadikan seperti ini nanti teman-teman bisa sesuaikan atau bisa beli sepatu resletingnya ada yang sebelah kanan ada yang sebelah kiri tergantung nanti mau pilih yang mana baik kita jahit dulu seperti ini oke pelan-pelan aja itu teman-teman pemula pelan-pelan aja kalau yang sudah mahir silahkan cepat-cepat baik ini tadi batas belahan disini nah ini batas belahan oke baik seperti ini oke selanjutnya kita putar nah ini kita putar seperti ini oke ini karena masih tanggung kita naikkan lagi ke atas sedikit ya seperti ini nah kemudian baru kita mepetkan ke bagian sini ya kita mepetkan ke bagian parit resletingnya nah mepetkan langsung ke mari sepatunya langsung mepet gini nah mepetkan oke oke hingga nanti waktu kita tutup tak terlihat resletingnya sudah lakukan hal yang sama di sebelahnya juga tapi terlebih dahulu sesuaikan ini dulu sama panjangnya biar oke kasih sama panjangnya terlebih dahulu nah oke pas sama panjangnya kemudian ini jahit dari sebelah sini pula cara menjahitnya sama seperti yang satunya lagi yang sebelah tadi nah lakukan seperti ini terlebih dahulu oke ini tutup aja dulu nah oke kita jahit seperti ini oke oke kemudian kita jahit begini dan lalu jahit mepet langsung ke pinggir seleting seperti ini ya teman-teman nah ini ditarik aja seperti ini oke oke ini ditarik aja oke ini ditarik dulu ke atas oke nah sudah taruh jahit lagi oke oke nah sudah teman-teman nah karena ini ada lebih kita potong aja ini resletingnya potong oke ini selanjutnya kita jahit untuk kampunya seperti ini kampunya nah ini ini lipatan pertama dan kemudian ini lipatan kedua di lipatan pertama seperti ini diposisikan lalu tarik lipatan kedua nah jadi seperti ini ya teman-teman kita ulang ini seperti ini nah ini posisi lipatan pertama ini lipatan yang kedua lipatan jadi ini tarik posisi seperti ini tarik ke belakang nah kemudian jahit di pinggir sini ya teman-teman di pinggir kira-kira di pinggir eh resletingnya di pinggir railnya oke sudah oke sudah oke baik kita lanjutkan di sebelahnya sama juga seperti yang tadi ini lipatan pertama dan ini lipatan jadinya nah kita lipat seperti ini selanjutnya kita jahit pas di pinggir di pinggir resleting ya di pinggir resleting ya di pinggir resleting ya oke 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 kemudian kita putar sini kita balik seperti ini nah kita balik oke oke kita tukar kembali untuk sepatunya menjadi sepatu lagi biasa oke oke nah selanjutnya ini kita jahit yang ini karena ini kan belum terjahit baik nah lipatan tadi kita jahit seperti ini biasa ya oke nah sudah jadi ya teman-teman nah oke oke nah kira-kira seperti ini ya teman-teman sudah jadi tuh lengannya nah ini tuh resleting ya ini bisa sampai ke atas bisa tinggal tarik aja ya teman-teman oke demikian untuk video kali ini mudah-mudahan teman-teman cepat mengerti cepat bisa ee cara memasang resleting tersembunyi atau resleting depan di nanti nah ini kan bisa mepek langsung ke atas oke silahkan selamat mencoba mudah-mudahan ee nah dan bah i